Intro Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Annie Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua Untuk nginap virtual di salah satu tempat penginapan Yang ada di daerah Cangkringan, Yogyakarta Tempat ini jauh dari kebisingan dan kemacetan kota Yogyakarta Namun, tempat penginapan ini Cukup dekat dengan beberapa tempat wisata dan kuliner Seperti Kopi Klotok, Heha Forest, Lava Turmerapi Dan masih banyak lagi tempat-tempat wisata menarik di sekitar sini Dan kebetulan kali ini saya bersama keluarga besar Lagi ada acara di dekat-dekat sini acaranya Jadi sekalian aja saya akan mereview hotel tempat kami menginap kali ini Namanya adalah Gryaku yang beralamat di Jalan Cangkringan Padukan Pakem Binangun Pakem Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta Oke, langsung aja kita masuk ke dalamnya Dan ini adalah area parkirnya cukup luas Dan terdapat juga pos penjagaan di area parkir Lalu di sana ada pendopo Nanti kita akan ke pendopo sana Sekarang kita akan menuju ke lobbynya terlebih dahulu Untuk area lobbynya seperti ini ya Tidak terlalu besar Namun cukup nyaman dan bersih Dan untuk akses menuju kamar yang di atas Menggunakan tangga seperti itu ya Jadi di sini tidak ada lift Karena memang hotel ini tidak terlalu banyak kamarnya Hotel ini memiliki 12 deluxe room 2 grand deluxe room Dan 5 unit one bedroom cottage Untuk menginap di sini Harga permalamnya adalah 475 ribu rupiah Untuk tipe deluxe room Untuk tipe grand deluxe room adalah 550 ribu rupiah Sedangkan untuk tipe cottage nya adalah 700 ribu rupiah per malam Dan sudah termasuk sarapan pagi Untuk harganya mungkin suatu saat akan berubah ya Ini pada saat saya menginap aja nih harga tersebut Seperti itu Walau hotel ini tidak terlalu besar Namun untuk menginap di sini cukup nyaman Dikelilingi lingkungannya yang asri Dan di sini banyak pohon-pohon rindang dan adem Jadi suasana menginap di sini itu sangat mengasihkan sekali Untuk reservasi dan informasi lainnya Bisa menghubungi nomor kontak Yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi ya Dan ini adalah bagian dari tipe kamar deluxe room Dan ini ada di lantai satu letaknya Dan kebetulan saya nginapnya itu di deluxe room Jadi saya akan tunjukkan yang tipe deluxe room aja ya Dan seperti ini ya Kamar untuk tipe deluxe nya Dan untuk fasilitasnya cukup lengkap ya Di sini ada TV, ada AC Lalu disediakan juga air mineral, kopi dan juga teh Oke kita lanjut untuk melihat kamar mandinya Untuk tipe deluxe room seperti ini ya Kamar mandinya cukup nyaman dan bersih Dilengkapi juga dengan water heater Lalu ada peralatan mandi seperti handuk Ada pasta gigi, ada sikat gigi, sampo, sabun Seperti itu sudah tersedia di sini Dan kita akan lihat di bagian depan atau terasnya nih Nah seperti ini ya Asik banget untuk duduk-duduk santai Sambil ngopi-ngopi mungkin Sambil melihat area sekitar yang sejuk seperti ini Nah kita akan lihat lagi sudut lain dari hotel ini Di sini ternyata ada tempat untuk leye-leye nih Di sini kita bisa santai-santai ngobrol-ngobrol Mungkin sambil ngopi atau baca-baca buku Karena tempatnya begitu nyaman Dan di sini juga bagus banget Kalau mau foto-fotoan ya Dan sekarang kita akan menuju ke area pendopo Seperti ini suasana di area pendopo Dikelilingi dengan pohon-pohon dan tanaman-tanaman hias Yang tertata cukup rapi Sehingga kita bisa menikmati suasana Yang sangat mengasihkan sekali di area pendopo ini Selain itu di area pendopo ini Banyak terdapat benda-benda klasik Atau benda-benda zaman dulu Sehingga mungkin yang punya kenangan-kenangan Di masa dulu bisa kembali mengenang Adanya benda-benda yang pernah ada pada saat itu Ini untuk yang pernah ngalamin ya Kalau yang tidak mengalami Pada masa-masa benda ini ada Setidaknya untuk tahu ya Dulu nih barang-barang ini pernah ada di zamannya Dan cukup menarik sekali Kita akan lihat ya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Dan yang tidak kalah menariknya Disini ada fasilitas kolam renang Yang bersih dan cukup luas Seperti ini Suasananya juga sangat menyenangkan sekali Untuk kita bisa bersantai sambil berenang disini Jadi walaupun tempat atau hotel ini tidak terlalu besar Namun fasilitasnya cukup lengkap Dengan kenyamanan yang bisa kita dapatkan ketika kita menginap disini Dan sekarang kita akan menuju ke area restonya Kita lewat jalan ini Untuk area cottage ya Penginapan yang tipe cottage ada di sebelah kiri jalan yang saya lewati ini Dan untuk ke restonya ada di sebelah kanan Nah ini sama ya Suasananya seperti ini Banyak ditumbuhi pepohonan Jadi terkesan sejuk ya disini Nah ini adalah area restonya Cukup luas, bersih dan nyaman Oke sekarang kita akan lihat menu sarapan pagi kali ini Ini ada gorengan martabak Lalu ada dadar gulung Terus ini juga ada buah-buahan Lalu disini kita juga bisa request untuk dibuatkan olahan telur Mungkin kita kepengen makan telur dadar atau telur mata sapi Bisa disiapkan disini Dan ini juga tidak kalah menarik Ada yang hangat-hangat berkuah yaitu bakso Dilengkapi dengan irisan daun seledri Ada sambalnya, kecap lalu bawang goreng tentunya Dan ini ada teh kopi Lalu ada jamu beras kencur juga disini Jadi hidangannya cukup menarik ya Dan enak juga Dan ini nih Untuk menu utamanya ada hidangan nasi kuning Jadi pagi ini kami sarapan nasi kuning Dan dengan pelengkap yang cukup banyak seperti ini Terima kasih telah menonton! Baiklah itu dia tadi review singkat mengenai Hotel Gryaku yang ada di Kabupaten Sleman, Yogyakarta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Dan bisa menjadi rekomendasi tempat penginapan yang menarik yang ada di Jogja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!